Pemirsa suasana duka menyelimuti keluarga besar Sinyo Harisarundayang. Sebelumnya, Duta Besar RI untuk Filipina itu wafat setelah menjalani perawatan di Rumah Sakit MRCCC Siloam, Jakarta. Hingga siang tadi, sejumlah pelayat terus berdatangan ke Rumah Duka di kawasan Kelapa Gading, Jakarta. Almarhum mengembuskan nafas terakhirnya pada Sabtu dini hari tadi di Rumah Sakit MRCCC Siloam, Jakarta. Duta Besar RI untuk Filipina sejak 2018 itu meninggalkan seorang istri dan lima orang anak, serta dua belas cucu. Rencananya Almarhum akan disemayamkan di Rumah Duka RSP Adegatut Subroto, Jakarta Pusat sebelum dimakamkan di kampung halamannya di Minahasa, Sulawesi Utara. Kita bawa di Rumah Sakit, di UGD, kurang lebih jam 8 atau jam 9 tadi malam. Tentu terlebih dahulu karena kita dalam masa pandemi, Papa juga sudah dilakukan swab, sudah serologi, sudah antigen, sudah PCR, dan puji Tuhan negatif. Jadi memang Papa meninggal itu pada pukul 00.31 tanggal 13.